Hai teman-teman smart Alat berat untuk pemancang tiang, pile driver sangat diperlukan dalam proyek konstruksi berskala besar Jalan bebas hambatan yang membelah jalan biasa, areal persawahan dan sungai Seperti pembangunan gedung pencakar langit, jembatan, dan jalan layang atau flyover Berikut ini jenis-jenis pemancang tiang, antara lain Diesel Hammer Alat ini mendapatkan energinya dari berat ram atau piston yang menekan udara di dalam silinder Ada dua jenis diesel hammer, yakni terbuka dan tertutup Drop hammer Merupakan alat berat yang menggunakan palu raksasa yang diletakkan pada ketinggian tertentu di atas tiang Kemudian, palu dilepaskan dan jatuh mengenai bagian atas tiang Bagian kepala tiang dipasangkan lapisan dari kayu untuk menahan energi dari palu Hydraulic Hammer Bekerja berdasarkan perbedaan tekanan pada cairan hidrolik Kekuatannya luar biasa Sebab tekanan terhadap fondasi bisa mencapai 140 ton Meski kekuatannya luar biasa Hydraulic Hammer justru tidak banyak menimbulkan getaran maupun polusi suar Tetapi, alat ini hanya cocok dipakai untuk pemancangan tiang pendek Untuk memperpanjang tiang, harus dilakukan penyambungan pada ujung-ujungnya Vibrator Piledriver Alat ini bekerja dengan sistem getaran Dan cocok digunakan pada tanah lembah Tenaga yang diperlukan untuk menggerakkan alat ini Terdapat berasal dari listrik atau tenaga hidrolik Terima kasih sudah menonton videonya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!